Ya, inilah nasi bunga telang buatan Ida Nurfitria, warga perumahan Citra Suryama, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini membuat nasi bunga telang ini berbula karena banyaknya tanaman bunga telang di lingkungan perumahannya, sehingga dirinya mencoba mengkombinasikan beras dengan dicampurkan rempah-rempah dan bunga telang. Untuk cara memasaknya hampir sama seperti memasak nasi pada umumnya. Namun setelah beras dibilas, beras dimasak atau dikukus dalam dandang hingga setengah matang. Kemudian bunga telang, daun salam, santan, serai, daun jeruk, dan garam secukupnya dimasak dalam panci terpisah sampai warna air menjadi biru pekat. Setelah nasi setengah matang, diberikan campuran air bunga telang dan rempah-rempah yang sudah dimasak terpisah, dan selanjutnya dimasak kembali sampai matang. Dan nasi bunga telang pun siap dihidangkan. Selain memiliki aroma khas bunga telang, nasi bunga telang juga dinilai mampu meningkatkan nafsu makan, membuat mata menjadi bening, hingga menjadikan tubuh kembali sehat dan segar. Untuk kesehatan tubuh sangat cocok sekali karena ada daun rempah-rempah serai tadi itu. Selain itu, India juga menjual nasi bunga telang beserta lauk pauk seharga 15 ribu rupiah saja. enak dan menyehatkan.